Intro Untuk meningkatkan kinerja program studi FKIPUNS mengadakan lomba kinerja Prodi pada Selasa 11 Juni 2013 Di tahun 2013 ini tim jaminan mutu fakultas menggunakan standar evaluasi mutu internal atau EMI sebagai acuan perlombaan Di dalam EMI terdapat 11 standar acuan penilaian yang berupa isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian, penelitian, pengatian kepada masyarakat, serta kerjasama Lomba kinerja program studi sebagai ketentuan penilaian lomba Yang pertama, bobot 60% dinilai dari kelengkapan data berdasarkan EMI yang di input ke dalam sistem aplikasi emi.fkip.uns.ac.id Dengan didukung data dari profil dosen yang terangkum dalam portal borak akreditasi pada borang.fkip.uns.ac.id Sehingga dosen diharapkan mengupdate data masing-masing melalui dosen.fkip.uns.ac.id dan keaktifan pemanfaatan penggunaan portal jurnal serta portal learning management system masing-masing program studi Dua, bobot 40% dinilai dari website program studi dengan kriteria tampilan, update berita dan agenda, internasionalisasi bilingual Dari penilaian awal borang di entry ke dalam sistem, terpilih 10 nominator calon juara Kesepuluh nominator tersebut adalah pendidikan matematika, pendidikan ekonomi, pendidikan bahasa inggris, pendidikan fisika, pendidikan sejarah, pendidikan teknik bangunan, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan luar biasa, pendidikan bahasa Jawa, serta pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Aulia Karisma Putra, Dwi Hindra, Smart TV, Mewartakan Yang Institute dan Chw bush wasting Aulia Karisma Kizi Ustor OLI K Sabah